Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel aku Biba Habits Kali ini aku mau bikin vlog lagi Vlognya tentang Review Makeup Sebelumnya, sebelum aku lanjutin lebih jauh Dan lebih ke inti permasalahannya Aku mau ingetin nih Buat kalian yang nonton vlog aku Kali ini, yang baru pertama kali nonton Dan ataupun udah berkali-kali Dan tapi kalian belum subscribe Tolong subscribe dulu sebelum lanjutin Nonton vlog aku Terus abis itu, kalau kalian suka Tolong klik like, tombol like-nya Dan kalau ada yang mau kalian tanyain Boleh komen di comment box di bawah Dan yang gak kalah penting juga Buat jangan lupa share video aku kali ini Ke semua sosial media yang kalian punya Itu aja Simple tapi pasti kalian bisa dapet Insya Allah dapet pahala dari Allah SWT Oke makasih Lanjut, aku udah dari beberapa hari yang lalu Pengen bikin vlog tentang Makeup kali ini Makeup yang mau aku Review Jadi aku mau bikin Ya reviewnya Review makeupnya itu adalah Lipstick Ya lipstick atau Apa ya ini Lip cream Jadi matte lip cream Dia mereknya Aku gak paham Oh iya Dia mereknya Merek luar nih Dari Cina Made innya soalnya made in Cina Jadi aku mau kasih Review tentang Si lip cream ini Mereknya apa Ini dia Mungkin kalian udah ada yang tau Kalo aku jujur baru pertama kali sih Tau merek ini Romantic Bird Dan aku juga baru pertama kali beli Pertama kali pake Lip creamnya Romantic Bird Terus Aku udah coba Udah pake Si lip cream ini udah semingguan gitu Kayaknya belum lah Belum sampe seminggu Beberapa hari lah Sekitar 5 hari gitu kan Karena Tapi dia Jadi gini Dia ada 6 warna Ada 6 shade Itu Baru aku coba Sekitar 3 shade Nah Apa aja Apa aja kah Shakenya itu Warna-warnanya Ini nanti aku akan bikin review Dan swatchnya juga Oke langsung aja Tanpa berpanjang kali lebar Aku mau Tunjukin Laininya Tapi aku mau bersihin dulu ya Bibir aku Sorry Ini belum dibersihin Bakas Lip cream tadi pagi Wah jadi Mungkin kalian akan Terheran-heran Sama mata aku ya Jadi aku baru pake Baru aja nyobain Softlane baru Aku baru beli Jadi Aku gak terlalu penggemar Bukan Aku bukannya gak suka sama softlane Cuma aku Gak Gemar banget Untuk Beli softlane Kenapa? Karena Sejujurnya aku gak punya banyak cost tuh Kalo Buat pake softlane Mungkin karena Pengaruh dari softlane yang aku beli sebelumnya itu Softlane nya murah Jadi Ya kalo murah Ya jadi agak ribet gitu Kayaknya Gak kayak Jadi ini Sebenernya sih ini dibilang mahal juga Gak ya relatif Mungkin buat kalian juga Mungkin Masih termasuk murah Softlane ini Kalo buat aku Ini udah termasuk softlane yang Mahal Karena aku seumur baru kali ini Beli softlane Harganya Rp90.000 Dan Aku suka sama warnanya Tapi udah lama sebenernya pengen nyari warna yang Grey kayak gini Jadi warna itu peachy grey Aku gak tau mereknya Oh dia dari Thailand Mereknya yang Sweet Tee Plus Dia diimport dari Thailand Nah perusahaan yang Import tiernya ini dari Medan Merah Medan gitu PT Midro Indo Jaya Pratama Sweet Tee Plus kayak gini Dan ini ternyata Enak banget Dipakainya lembut banget Di mata Bener-bener kayak Gak berasa pake softlane Terus lembut Ya ampun Nora banget kan Gue Ya gitu emang Baru pertama kali ini Gue beli softlane Harganya Rp90.000 Karena biasanya paling Harganya Rp60.000 Malah pernah beli yang harga Rp45.000 juga Pokoknya kalo bisa Yang paling murah Gitu lah Jadi Ini tuh record Dan Emang harga itu gak berbohong ya guys Karena Ada harga yang memang ada kualitas Dan memang Udah itu ya Jadi kemana-mana ceritanya Jadi itu tadi Aku curhat sedikit Oke Si Romantic Bird ini Ada 6 shade Nah Si Romantic Bird Jadi namanya tuh adalah nih 5D Infallible Matte Makeup Liquid Lasting Lip Gloss New Nah jadi banyak banget ya Infallible Matte Makeup Liquid Lasting Lip Gloss New Jadi Dia Liquid Lasting Lip Gloss New Jadi Kalo di merknya dia itu Ya Dia bilang dia Liquid Lasting Lip Gloss Tapi sebenernya dia ini adalah Lip Matte Kenapa bisa Kayak Amphibia Istilahnya Amphibia Bukan Dia tuh ambigu gitu kok Dia matte makeup Tapi Liquid Lasting Lip Gloss Nah nanti akan Gue jelasin Pas kita udah cobain nih Si Romantic Bird Infallible Matte Makeup Liquid Lasting Lip Gloss ini Nah Dia ada 6 shade Tapi Shadenya itu pake Angka semua Kalo nam-namnya Bukan pake Nama-namanya gitu Nah warnanya itu Adalah warna-warna New Yang which is My favorite Shade Jadi Nah jadi makanya Kenapa gue langsung tertarik Untuk ngeborong ini Si Lip Matte Shade nya romantik Berarti ini adalah Karena shadenya itu Warna-warna Newt gitu Jadi itu yang udah pasti adalah Sangat menggoda Sekali dan Menggoyahkan Iman Untuk Ngebeli Ini Ngeborong ini Semua Ini Bisa liat Tutupnya Dia mirip-mirip Tapi Beda Sekilas kayak Warnanya mixed Gak beda jauh Tapi beda Gimana sih gitu Pokoknya Nah Sekarang lanjut aja Kita mulai dari yang Shade pertama Dari yang nomor 01 Ini dia 01 Kalau liat dari luar Ini warnanya Kayak Mirip Ada Kayak pink Pink Nude Pink gitu Tapi Pada saat kita coba Pake Warnanya Seperti apa Ini yang ini Udah gue pake Udah gue cobain Kita tes ya Keren kan Warnanya Oh my god Ini tuh Kalau di bibir Aku itu Lama-lama Dia jadi gini Kenapa dia namanya Liquid lasting lip gloss Kalian bisa liat Sendiri kan Pas awal pake Dia tuh kayak glossy gitu Pas baru dipake Itu kayak glossy Kayak mengkilat Di bibir Tapi nanti Lama-kelamaan Akhirnya dia akan mengering Dan jadi matte Kita diemin aja Pokoknya kita liat aja dulu ya Ini tuh Aku sambil nungguin kering Aku jelasin warnanya Kalau di bibir Gue ini kayak Warna Peach Rose Ada pink Tapi ada peach Gitu Cantik banget warnanya Ini tuh warna Favorit gue banget Makanya Ini tuh Bener-bener deh Serian Kalau buat kalian yang Percinta Warna-warna nude Yang lembut Kalem Ini wajib banget Buat kalian beli Karena kebanyakan Matte lip cream Atau Matte Atau lip cream Itu Warnanya pasti Warna-warna yang bold Warna-warna yang Terang Jarang nemuin buat Yang warna-warna Nude Lembut Kayak gini Kalaupun ada Pasti biasanya Merk-merk keluar yang Mahal Kayak dari Huda Beauty Huda Beauty Dia punya tuh Varian Matte lip cream Matte lipstick Yang warna-warna Nude kayak gini Tapi kalau ini Harganya sangat Amat terjangkau Tadi aku belum jelasin Harganya ya Harganya itu Sekitar 30 ribuan Bayangin 30 ribu Bisa dapetin Lip Matte Segede ini Isinya 12 mili Ini bisa awet banget Walaupun dipakai tiap hari Mungkin setahun Bila abis Soalnya dia Cuma tadi kan Kalian bisa lihat Cuma satu kali doang Keluarin Gak udah bisa Cukup Buat Yang bawah Sama atas Jadi gak perlu Berkali-kali Cocol-col Kedalam botolnya Jadi ini Sangat amat Pigmented Nah nih Lihat deh Lama-lama Dia kering kan Akhirnya Lama-lama dia matte Nah Nih Ya Guys Dan dia gak Transfer proof Dia transfer proof Gitu Tuh Nih Tuh Oh my god Jadi Aduh Bagus banget Ampun Tunggu ya Gue mau bikin Swatch-nya dulu Tangan Ampun Agak sayang Nih Cantik banget kan Dan dia akhirnya langsung Matte Kering Dan gak cracky Bibir kita Dan untuk ketahanan Kalau misalnya Abis makan Emang wajar Dia karena Teksturnya itu Masih tetap Ada creamnya gitu Eh bukan cream Cream tapi ada powdernya gitu Jadi Itulah yang bikin Gak bikin Cracky di bibir Dan gak bikin bibir kering Nah makanya Kalau abis makan Tetap agak Agak berkurang sedikit Tapi tetap masih ada Warnanya Cuma Memudar sedikit doang Lalu ini tuh bagus Untuk harga 30 ribu guys Kalian gak perlu beli Yang harga 500 ribu Oh my god Ya lanjut ya Ke swatch Warna berikutnya Oke lanjut ke shade Berikutnya Udah bersihin Biar sekarang Lanjut ke shade Yang nomor 02 Ini dia Ini warnanya itu Lebih ke pink Kayak dusty pink Sekilas Kalau yang tadi Lebih ada peachnya gitu ya Pas udah dipakai Nah yang ini Seperti apakah warnanya Mari kita coba Bismillah Tetap bagus ya guys Luaranya masih mirip Yang nomor 001 Cuma ini agak lebih gelap Bukan lebih gelap ya Maksudnya lebih gelap Bukanya lebih gelap Dari yang 01 Tadi Lebih ke dusty pink Gitu Nah kayak gini Kita swatch dulu Oke guys Nggak beda ya Ini lebih tereng kan Ini lebih gelap Yang 02 Nah nanti lama-lama Dia masih glossy gitu Nanti lama-lama Dia akan kering Dan jadi matte Nah udah gitu Ini tuh Lip creamnya itu Ada kayak Wanginya gitu guys Jadi harum Kayak wangi Bau-bau bunga-bungaan Gitu deh Wanginya Terus Nah Kalau di bibir aku Warnanya tuh Kayak Ada Kayak dusty Dusty pink gitu Yang pertama Nomor 01 Tadi Dia lebih Dia pink Tapi ada peach Lebih ke peach Nah ini lebih ke dusty pink Alright Lanjut ke shade berikutnya Nomor 02 Nah ini dia Shade 03 Dia udah lebih gelap lagi Warna pinknya Dari yang Shade 02 Tadi Nah jadi Kita langsung coba ya Kalau di bibir Aku kayak gimana Warnanya Kayak gini Jadi Lebih Ngejreng gitu Warna pinknya Jadi ada hint Little bit Kayak Pinknya tuh Kayak pink Arah ke Cherry Cherry Sedikit ya Tuh Tapi tetep Ngejreng Tetep lembut Nah tuh Coba Kalau kalian pengen Yang warnanya Agak lebih Mentereng Yang gak terlalu Ngejreng banget Bisa Pakai yang Warna 03 Nah Ini liat deh Yang kurap ya Gampang kan Teksturnya juga Gak bikin Cracky di bibir Gak bikin bibir Jadi kering Dan pecek Oke Aku mau lanjut ke Shade Eh aku bikin dulu Swatchnya di tangan Iya Aku gak lihai banget Dia bikin ginian Spinnernya Nah tuh Nah ini Kalau diginiin Dia keliatan bedanya Warna yang nomor 1 2 Sama 3 Ini udah lebih agak Keren gitu Pinknya Merah Di pinknya itu Ada Sentuhan warna-warna cherrynya Sedikit Tapi tetep Nude cherry Tapi tetep Nude Ya gitu deh Susah juga jelasinnya Lanjut ke shade berikutnya Nomor 04 Oke ini dia Young Shade 04 Jadi dia udah lebih ke Ada hint Warna Arahnya udah agak Ke arah kecoklatan gitu Warnanya tuh udah Arah ke warna coklat Tapi masih ada sedikit Hint pinknya Nah itu langsung aja tes ya Di bibir Bagus banget Warnanya yang 04 Ini tuh nyut banget Mirip ke Ke warna bibir Kalau kalian yang kulitnya mungkin Sawo Eh gak salah Maksudnya Yang warna bibir Yang gak terlalu Pink Pink atau yang warnanya Itu cocok banget Ini mirip ke warna bibir Ya Bagus banget kan Aduh Cakep banget ini Ya ampun Nggak ngerti lagi gue ini Bener-bener Keren banget Parah Pokoknya Buat kalian yang masih ABG Masih sekolah Pengen dendan Terus kuliah Aku cobain Yang warna-warna kayak gini Pasti banyak Bakal banyak Yang naksir sama kalian Nah itu beda banget kan Nah ini peach Ini lebih ke peach Terus agak Dusty pink Nah ini lebih agak Cherry gitu Terus ini udah mulai masuk Ke coklat Gitu ya Aku mau ngapus Lagi bersihin Lanjut ke shade berikutnya Nomor 05 Oke lanjut ke 05 Ini dia warnanya Lebih dark lagi Dari yang 04 Jadi ini udah bener-bener coklat Udah gak ada hint Warna pinknya Bener-bener masuk ke Dalam keluarga Perwarnaan Percolouran Of chocolate Menurut aku Nah kita cobain Tes di bibir Ini aku udah pake Kayaknya udah pernah nyoba pake Yang nomor 04 ini Aku tuh suka Liat orang Kalo pake Lipstick warna coklat Tapi Entah kenapa Kalo geliran Gue pake sendiri itu Pake sendiri gitu Warna coklat tuh suka Sering gak cocok kayaknya Di bibir gue Kayak makin Dwer Tapi yang gila dengan warna ini Yang dengan lipstick yang ini Romantic bird Nomor 04 Kayak gini guys Warna coklatnya itu Ada hint Warna bricknya gitu Atau warna bata Jadi dia coklat Tapi ada hint Warna Bata Jadi coklat Tapi Lebih cerah Karena ada hint Warna batanya Ini dia Kita Bikin Kita hapus lagi Lanjut ke warna terakhir Shade nomor 06 Oke Kita lanjut ke shade terakhir Nomor 06 Ini dia Botolnya Jadi itu Coklatnya udah lebih pekat Dari yang nomor 05 tadi Ini ada hint Warna 05 kan ada hint Warna Bricknya gitu Nah ini Kita coba Di bibir Aku Seperti apakah warna coklatnya Langsung kita cobain Oles Bibir bawah Ini aku baru tengokal ini Yang nomor 05 06 Lalu pertama kali nyobain Mistiknya Warnanya Ah Bagus juga Coklatnya Ya Allah Gitu Bagus gengs Coklatnya Gak bikin Bibir gue Jadi Tambah dolar Bagus banget Masya Allah Ya Allah Ya Allah So Nah gue bikin dulu Sosya lagi Sini Ini udah Beten kan bedanya Jadi bisa kalian bedain Setiap Warna Dari Lipstrimnya Si Romantic Bird Ini Ini beda Ini yang 01 02 03 04 05 06 Jadi 006 Ini bener-bener udah Coklat Jadi udah Warna itu Bener-bener udah Warna Coklat Gitu Jadi Simpulan Review Aku tentang Si Romantic Bird ini Yang pertama adalah Dia bener-bener Matte Kenapa dia Liquid Lasting Lip Gloss Namanya Karena pas awal Kita pake Itu emang Teksturnya Kayak glossy gitu Mengkilat Di bibir Latternya Dan beberapa Menit kemudian Akhirnya Dia bener-bener Setting Set di bibir Jadi Matte Terus Udah gitu Dia walaupun Matte Nggak kering Jadi Teksturnya Tetap Lembut Karena ada Perpaduan Kayak Clean and Powdery Gitu Teksturnya Jadi Nggak bikin Bibir Kita Jadi Cracky Dan Teksturnya Nggak pecah Pecah Gitu Di bibir Bener-bener Tetap Lembut Stay Kayak gini Coba Ya kan Terus Selain itu Udah pasti Dia nggak bikin Bibir kalian Jadi Kering Dan Pecah-pecah Dan Yang keberapa ya Yang selanjutnya adalah Walaupun Dia lip matte Dia Nggak Susah buat Dibersihin Pake Micellar water Walaupun Micellar water Yang aku pake Itu Nggak ada Kandungan oilnya Jadi Tetap Lembut Bersih Langsung Jadi Aku kan Pakainya Micellar water Yang Emina Bright Stuff Micellar water Drop Cleanser Aku udah bikin juga Video review Tentang Micellar water Ini Nah Ini dia Nggak ada Kandungan Campuran oilnya Oil cleansingnya Nggak ada Tapi Dia pake ini aja Lip cream Romantic Bird Ini Gampang Dibersihinnya Nggak pake Harus digosok-gosok Sampai bibir kita Jadi lecet Jadi luka Jadi Pedih gitu ya Kan ada tuh Yang kayak gitu Lip cream Lip matte Kalau ini tuh Nggak guys Abis itu Dia Warnanya tuh Nude Jadi kalau buat kalian yang masih remaja Masih ABG Anak sekolah Anak kuliahan Ini wajib banget Punya Si romantic birth 5D Infallible matte makeup ini Karena warnanya tuh Bener-bener warna natural Nude Lembut banget Jadi kalau buat kalian pake ke sekolah Kantor Ke kampus Pun Sehari-hari Ini Nggak bakalan bikin Make up kalian jadi Menor Gitu ya Ya namanya juga warnanya nude gitu Dan buat Terutama buat kalian yang suka sama Lip cream warna nude Ya cocok banget Kayak aku Kayak aku suka banget sama yang warna nude Karena sulit banget buat nyari lip cream Yang warnanya tuh nude-nude gitu serianya Karena kebanyakan kalau lip cream tuh Pasti warnanya yang bold-bold gitu Yang ngejreng Yang bold gitu lah Pokoknya yang cari yang warna nude Paling kalaupun dia punya Nguarin variannya cuma satu Paling banyak dua gitu kan Dan tetep aja biasanya Kalau udah dipake di bibir tuh Tetep nggak nude Kalau di bibir gue ya Tetep jadinya tuh kayak Ngejreng juga warnanya Jadi Menor juga gitu Nggak Nude juga Gitu Makanya gue bingung Dan ini ternyata si romantic bird ini Dengan harga murah Gue beli 30 ribu Kurang lebih ya Itu warnanya udah cakep Nude Lembut Terus Hasilnya bener-bener Bagus Matte Dan yang pasti Nggak bikin bibir kita jadi garing Nggak bikin bibir jadi rusak Ya Oke guys Itu aja sih Nah ya Ini dia swatchnya Sekali lagi Kalau kalian suka sama video aku kali ini Jangan lupa klik tombol like-nya Terus Buat kalian yang belum subscribe Tolong subscribe dulu guys Jangan lupa subscribe Terus biar aku biar Makin semangat lagi Untuk bikin vlog Tentang review Sharing tentang review Skincare Review makeup Juga Tentang cerita Inspirasi-inspirasi Motivasi Yang mungkin Bisa Menambah Apa ya Ya Menambah Kesana kehidupan kalian Dan juga Kalau ada yang mau kalian tanya Boleh komen di komen box di bawah Dan Abis itu Jangan lupa Buat Share Video aku kali ini Ke semua Platform Social media Yang kalian punya Aduh Rindu banget See you on my next video Semoga Hari-hari kalian Dipenuhi dengan Kebahagiaan Dan kemuliaan Juga kelimpahan riski Dari Allah SWT Dan selalu diberikan nikmat sehat Nikmat umur yang panjang See you on my next vlog ya Lagi-lagi gue ulang gitu lagi Bye